Terciptanya sejarah Tom Hei Taktik STJ yang membuat pelatih Vietnam takut Pelatih Vietnam Philip Roshi mengungkapkan salah satu keunggulan dari tim Nas Indonesia Dalam hal ini, Philip Roshi menilai bahwa tim Nas Indonesia memiliki serangan balik yang berbahaya Penilaian pelatih asal Perancis itu didasari dari pengalamannya bertemu tim Nas Indonesia Sebagai informasi, Vietnam menelan kekalahan pada laga terakhir melawan Scott Garuda Kami memiliki beberapa analisis dan spekulasi mengenai pendekatan yang dilakukan Indonesia Mereka bisa melakukan serangan balik atau menyerang secara tiba-tiba Kata Philip Roshi Tim Nas Indonesia bertarung dengan Scott yang bincang Menanggapi situasi yang ada, Philip Roshi menegaskan bahwa timnya salah besar jika meremehkan tim Nas Indonesia Menurutnya, Scott Garuda tetaplah Scott yang mengerikan dengan komposisi pemainnya Pria asal Perancis itu paham betul akan kualitas pemain naturalisasi pasukan STY yang mempunyai kualitas kelas Eropa Pernyataan itu dibuktikan dengan tampil apiknya Jay Ises di laga terakhir Vietnam kalah ditaklukkan Garuda di GBK Back andalan Venezia itu mampu tampil dengan sangat tenang dan rapat Pengalamannya dalam membaca situasi dan pergerakan lawan menjadi keunggulannya Tak heran jika Jay Ises merupakan back andalan yang tak tergantikan di Venezia Yang berpeluang naik kasta dari seri B ke seri A musim depan tersebut Selain itu, Tom Haye dan Ragnar Oratmangu juga tak lupu dari perhatian pilih Roshi Yang menaruh respek untuk pemain grade A milik tim Nas tersebut Sama halnya dengan Jay Ises, The Profesor julukan Tom Haye merupakan pemain andalan raksasa Liga Belanda SJ Heranfan Teknik tenangan bebas dan umpan kreatif sang profesor menjadi kahlian yang cukup ditakuti oleh pelatih Vietnam tersebut Tim Nas lakon nilai kedua dengan hambatan berat Tim Nas Indonesia menghadapi tuan rumah Vietnam dengan squad yang tak maksimal Bahkan Sandiwot harus absen lantaran telah mendapat akumulasi kartu kuning di pertandingan sebelumnya Sintayong menjelaskan pemanggilan pemain tambahan untuk berlagam menghadapi Vietnam Tak terlepas dari situasi sulit yang terjadi saat ini Berbicara pada konferensi pers, STI mengungkapkan pemain yang masih berada di Jakarta karena sakit hingga kini masih dalam kondisi yang belum fit Beberapa pemain tim Nas Indonesia diketahui sempat mengalami demam Mereka adalah Rafal Trik, Jakob Sayuri, Muhammad Riyandi, dan Ivar Jenner Sintayong agak bingung dengan situasi ini Pelatih asal Korea Selatan itu pun menyebut mungkin sedang ada virus flu yang sedang menyebar Mayoritas pemain, mereka sempat merasa sakit Saya tidak tahu apakah itu penyebaran virus hanya dari Asia Tenggara atau Indonesia Tetapi ada sedikit situasi pandemi di Jakarta sekarang Sehingga virus itu menyebar ke seluruh Jakarta setahu saya Begitu banyak pemain yang sakit cukup parah akibat virus tersebut Mereka masih belum sepenuhnya sehal Jadi ini adalah situasi terburuk bagi squad kita Pujar STY Beberapa pemain kunci tim Nas Indonesia terpaksa tak bisa memperkuat squad Garuda di lag kedua ini Wajar saja jika permainan pasukan STY sedikit berbeda Beberapa tambahan pemain juga sudah dimaksimalkan oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut Hadirnya Tom Haye dan Ragnar Orat Mangun menjadi warna baru di squad Garuda kali ini Begitu juga dengan pemain baru di lini pertahanan tim Nas J.I.Z yang tampil cukup baik di pertahanan Garuda Perjuangan tim Nas Indonesia untuk menghadapi tekanan tuan rumah patut diapresiasi Squad Garuda telah berjuang squad tenaga Demi meraih hasil maksimal dengan squad yang dapat dikatakan lemah Karena banyak faktor yang mempengaruhi Indra Shofri mulai sadar kesalahan fatalnya Hasil pertandingan uji coba antara Cina U20 versus tim Nas Indonesia U20 di Stadion Madya Jakarta Berakhir dengan imbang dengan skor 1-1 Tim Nas Indonesia U20 berhasil membalas ketertinggalan atas Cina melalui sepakan first time pemain keturunan Korea Selatan Jidabin pada menit ke-90 Catatan itu juga menjadi penyelamat atas kesalahan pasing kipar Ikram Al-Ghivari Yang berujung gol bagi Cina pada menit ke-86 Hasil pertandingan berikut juga membawa efek dojavu bagi tim Nas Indonesia U20 Dimana dalam dua laga uji coba melawan Cina berakhir dengan skor serupa yakni 1-1 Untuk pertandingan pertama lalu tim Nas Indonesia U20 berhasil menyusul Cina melalui hadiah penalti di akhir babak kedua Sedangkan saat ini juga serupa dengan gol dari Jidabin melalui skema open play Adapun pada pertandingan kali ini, tim Nas Indonesia U20 sudah diperkuat oleh 6 dari total 7 pemain diaspora Mereka ialah Dylan Yabran, Eros Dermawan, Welber Jardim, Koyun Damanik, Cidabin, dan Mesho Osman Sedangkan hanya Marcelinus Almaola yang belum tampak pada laga kali ini Dengan diperkuat total 6 pemain diaspora tetap belum membuahkan hasil kemenangan bagi tim Nas Indonesia U20 Namun perlu diakui permainan tim Nas Indonesia U20 cukup membaik pasca laga pertama Salah satunya dari sektor lini tengah yang mendapatkan variasi baru atas masuknya pemain diaspora Ya, pemain itu ialah Koyun Damanik Masuknya pemuda keturunan Swiss Indonesia itu saat pertengahan babak pertama langsung merubah arah permainan tim Nas Indonesia U20 Ya, Garuda Nusantara yang kerap kali kecolongan bola di lini tengah akhirnya mulai berhasil keluar dari kurungan Koyun Damanik memegang peran penting sebagai pembagi bola maupun pemutus serangan lawan Upan-umpan terukurnya mampu mengalir ke sisi sayap tim Nas Indonesia U20 Namun memang belum berhasil maksimal karena kerap kali tertutup oleh pertahanan Cina Selain Damanik, permainan menonjol juga diperagakan oleh Welber Jardim Pemain yang memperkuat akademis Sao Paulo tersebut kerap memberikan crossing dari sisi kanan penyerangan Adapun setelah agenda berikut, kegiatan tim Nas Indonesia U20 masih akan berlanjut Sebab interasional free akan memimpin TSE di Jakarta hingga 5 April mendatang